Intro Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya channel Arga Dewanto, channel yang berisi tutorial design pada video kali ini kita akan belajar kembali tutorial design menggunakan software 3D Blender nah yang sekarang kalian lihat adalah tampilan view fullscreen, bukan hasil render tapi ini adalah tampilan pada proses pengerjaan di 3D Blender jadi di 3D Blender kita bisa melihat fullscreen atau secara fullscreen desain yang kita kerjakan di software 3D Blender tanpa ada tampilan navigasi atau tools-tools yang ada di 3D Blender langsung aja gimana caranya kita keluar dulu dari tampilan fullscreen caranya saya klik yang sebelah kanan ini nah ini adalah tampilan normal pada 3D Blender ketika kita mengerjakan sesuatu jadi ada menu-menunya jika kita menekan tombol N dan disini keluar juga kita menekan tombol T disini juga keluar tools-tools pada bagian kiri nah bagaimana caranya? disini saya juga mematikan overlay disini saya aktifkan dulu jadi disini juga navigasinya saya aktifkan kembali jadi kita bisa mematikan navigasi Gizmo dengan menekan control dan petik pada samping angka 1 shortcut-nya atau kalian bisa mengklik aja bagian sini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan nah disini untuk overlay-nya kita bisa mematikan grid-grid yang ada di 3D Blender nah ini kita matikan dulu jadi kita menekan tombol Z kita masuk ke material preview atau kalian bisa ke render it saya masuk ke material preview dulu nah caranya bagaimana? nah untuk tampilan fullscreen ada 2 cara cara pertama adalah menekan control dan spasi pada keyboard nah ini tujuannya kita masih bisa memiliki navigasi di kiri kanan atau tools-tools yang ada di kiri kanan dengan menekan tombol N dengan menekan tombol T nah disitu dan bener-bener bagian atas masih ada kita keluar lagi menekan control spasi lalu untuk tampilan fullscreen atau layar penuh tampilan penuh kita bisa menekan control alt spasi nah jika tadi kita menekan control spasi masih ada sebagian menu nah jika kita menekan control alt dan spasi maka tampilannya seperti ini nih akan terlihat fullscreen tanpa ada gangguan kecuali kita memunculkan gismu-nya dengan menekan control tanda petik sama yang satu ini untuk menggeser untuk memutar ya disini tujuannya tapi jika tidak dibutuhkan kita bisa mematikannya dengan menekan tombol control tanda petik bagaimana keluarnya kita menekan control alt spasi nah demikiannya video tutorial kali ini mengenai bagaimana caranya membuat tampilan terlihat fullscreen di 3D Blender jika kalian suka video ini silahkan like dan jika ingin ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar nah atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati